Selain fungsi dari asam amino ini ya, yang saya sebutkan di video awal Kelebihan asam amino ini sebagai sumber nitrogen yang siap serap ya Karena menyediakan juga pospat, kalium, kalsium, dan mineral ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Bembeng, di channel Jala Garden Nah sobat, apa kabar semua? Semoga sobat selalu diberikan kesehatan Dilancarkan resikinya dan digampangkan segala urusannya, amin Nah sobat, di dalam video ini saya ingin memberikan tutorial Bagaimana cara membuat pupuk organik cair asam amino yang terbuat dari ikan Asam amino adalah salah satu golongan senyum organik yang paling banyak dipajari Karena fungsinya sangat penting dalam organisme Fungsi dari asam amino untuk tanaman, yang pertama meningkatkan metabolisme pada tanaman Dan yang kedua meningkatkan kandungan klorofil pada daun dan mengatur pembukaan stomata Ketiga, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres Dan ini sangat diperlukan, terutama untuk tanaman impor Misalkan jenis tanaman anggur Yang keempat, sebagai hormon pengatur pertumbuhan tanaman Dan yang kelima, dapat meningkatkan aktivitas mikroba pada media tanam Baik sobat, langsung saja kita lakukan cara pembuatannya Agar videonya tidak terlalu lama Nah disini saya sudah sediakan bahan-bahannya Untuk yang pertama, disini saya menggunakan ikan lele Dan untuk ikan, kalian bisa menggunakannya bebas Ikan apa saja, yang penting masih segar Dan yang kedua, saya menggunakan nanas Disini nanasnya saya cincang ya Agar agak halus Dan untuk yang ketiga, disini saya menggunakan gula tebu ya Gula tebu kering Nah dan selanjutnya, jangan lupa toples ya Untuk nanti kita fermentasinya Kemudian wadah Untuk mengaduk dan timbangan Oke, sekarang langsung saja kita buat tutorialnya Yang pertama, kita timbang dulu ikannya Disini kita timbang, kira-kira ada 300 gram Nah disini apabila ikan ini 300 gram beratnya Kita juga harus memakai gula dengan berat yang sama 300 gram kurang lebih Oke, cukup Dan selanjutnya kita aduk dulu ya Kita aduk-aduk sampai rata Agar semua ikannya bisa terlumuri dengan gula ya Nah dalam membuat asam amino ini Bahan-bahannya semua harus kita cuci ya Agar bersih Nah sekarang selanjutnya kita tambahkan nanas Kenapa saya tambahkan nanas? Karena di dalam nanas itu mengandung enzim bromelain ya Yang sangat bagus ya Untuk mempercepat terurainya dalam masa fermentasi ikan tersebut ya Tidak usah banyak-banyak ya Kira-kira 200 gram cukup Nah sekarang Kita tambahkan gula lagi ya Dengan berat yang sama seperti nanas ya 200 gram Jadi setiap kita menambahkan tambahan Bahan pada Bahan-bahan tersebut Kita harus menambahkan gula lagi dengan jumlah yang sama ya Agar nanti Permetasinya itu Bisa Bagus ya Bisa Nah disini kita tambahkan gula lagi dengan berat 200 gram yang sama ya Dengan berat nanas tadi ya Kemudian kita aduk kembali Sampai rata ya Oke Sepertinya sudah Rata ya Nah untuk selanjutnya sekarang tinggal kita Masukkan Ke dalam toples Oke langsung kita Masukkan Pelan-pelan aja Agar tidak tumpah ya Disini apabila Kawan-kawan Tidak ada nanas Tidak apa-apa ya Hanya dengan ikan dan gula aja sudah cukup Kita bersihkan Nah selesai Nah jangan lupa kita tambahkan gula lagi sedikit atasnya ya Agar tertutup Disini Makin banyak gula makin bagus ya Karena Dia membutuhkan fermentasi yang sangat lama Oke Sepertinya cukup Nah sekarang tinggal kita tutup Nah dalam Menutup toples ini Jangan terlalu rapat ya Karena karena dalam fermentasi ini dia akan menimbulkan gas ya Dan apabila kita tutup rapat Takutnya nanti ada kemungkinan meledak Oke sekarang kita taruh di tempat yang gelap Dan tanpa cahaya Dan kita diamkan Minimal 2 bulan ya Dan nanti kita lihat Pengembangannya selama 2 bulan Nah selanjutnya kita taruh di tempat yang tertutup ya Atau yang gelap Dan kita tunggu sampai 2 bulan kemudian ya Masa fermentasinya Nah sobat Sekarang waktunya kita lihat ya Pupuk asam amino ini ya Yang sudah kita bikin 2 bulan yang lalu ya Dan sepertinya Sudah jadi ya Bisa kita lihat ya Daging ikan lele yang kemarin kita fermentasi ya Dengan campuran gula dan nanas Sekarang sudah mencair ya Bisa dilihat ya Nah untuk selanjutnya Tinggal kita menyaringnya ya Jadi sebelum kita menggunakannya Terutama untuk mengaplikasinya dengan cara semprot Sebelum dilakukan penyemprotan Kita harus menyaringnya dulu ya Agar tidak ada penyembatan pada spray ya Kecuali apabila kita mengaplikasinya dengan cara kocor Tidak masalah ya Tanda-tanda pupuk asam amino ini Jika berhasil ya Dia wangi ya Bila kita cium ya Tidak mengeluarkan bau Seperti POC yang lain ya Biasanya kan seperti Bau tape ya Dan ini tuh tidak ya Dia wangi ya Seperti gula ya Karena dalam pembuatannya Kita tidak memakai M4 ya Hanya menggunakan Gula, nanas, dan ikan ya Nah disini masih ada tersisa Dari buah nanasnya ya Kalau Baging Ikan lainnya sih sudah Hancur semua ya Sudah larut ya Menjadi cairan Hitam ini ya Coklat ya Nah untuk pengaplikasiannya Saya biasa menggunakannya Untuk spray itu 2 mili per liter ya Dan apabila kita gunakan Dengan cara dikocor Dengan dosis 4 sampai 5 mili per liter ya Dan diberikan Satu minggu sekali ya Oh ya sobat Selain fungsi dari asam amino ini ya Yang saya sebutkan di video awal Kelebihan asam amino ini Sebagai sumber nitrogen Yang siap serap ya Karena menyediakan juga Fosfat Kalium Kalsium Dan mineral ya Oleh karena itu Pupuk asam amino ini Bisa juga Sebagai pengganti Dari Pupuk NPK ya Oke sobat Sepertinya sampai disini dulu Videonya ya Semoga video ini bermanfaat Bagi sahabat semua Dan jangan lupa ya Di like, komen, dan di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax